Intro Pemirsa mutiara hati yang diberkati Tuhan Alasan yang ketiga mengapa Abraham disebut sebagai sahabat Allah Pada pokok pembahasan kita hari ini adalah karena Abraham Seorang yang takut akan Tuhan Terbukti di ayat 11 sampai 12 Alkitab mencapai Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya Abraham, Abraham Sahutnya, ya Tuhan Lalu ia berfirman Jangan kau bunuh anak itu Dan jangan kau apa-apakan dia Sebab telah ku ketahui sekarang Bahwa engkau takut akan Allah Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal Kepadaku Sudahlah yang diberkati Tuhan Abraham bukan saja mengasihi Allah daripada pemberiannya Abraham bukan saja memiliki iman yang sejati Tetapi Abraham juga adalah seorang yang takut akan Tuhan Ini pernyataan datang dari malaikat Tuhan Ini datang benar-benar dari Allah Allah berkata, aku telah mengetahui sekarang Bahwa engkau adalah seorang yang takut akan Tuhan Jadi pujian takut akan Tuhan bukan datang dari seorang hamba Tuhan Bukan datang seorang dari sekolah teologi atau seorang yang bergelar Tetapi dikatakan di sana Bahwa Abraham takut akan Allah Sehingga dia dengan rela Orang yang takut akan Tuhan Dia akan rela Memberikan Mengorbankan Apa yang diminta oleh Tuhan Karena dia percaya Bukan saya pengendali Tapi Tuhan pemilik segala kehidupan Pengendali Tuhan segala empunya Kita hanya dipercayakan Tuhan saja Kalau kita memiliki suatu hal Benda, harta, kekayaan, pang, kejabatan Itu hanya dipercayakan saja Maka di dalam menjalankan tugas kita sebagai orang percaya Kita harus belajar takut akan Tuhan Takut akan Tuhan Jelas adalah orang yang membenci dosa Takut akan Tuhan Jelas adalah orang yang tidak suka kepada kompromi dengan Hal yang bertentangan dengan sifat Allah Orang yang menjaga kekudusan dalam hidup Menjaga kekudusan dalam keluarga Menjaga kekudusan dalam pelayanan Tuhan Yang kita bahas malam ini Abraham Pengakuan bahwa Abraham adalah seorang yang takut akan Allah Seperti saya katakan Kebenarannya datang dari Tuhan Abraham akan memperlihatkan kepercayaan totalnya kepada Allah Yang telah dikenalnya selama 40 tahun lebih Ishak lah yang dipersembahkan bukan Ismail Dimana Ishak ini telah 15 tahun Diberikan Tuhan Dan Tuhan mau Meminta itu Artinya Tuhan Mau mengambil Katakanlah mungkin suka cita Abraham Yang sudah dia miliki selama 15 tahun Tapi karena dia takut Tuhan Dia rela memberikannya kepada Tuhan Bukti Abraham takut Allah lagi Abraham tidak menahan apapun yang diminta Tuhan Melainkan dia memberikannya kepada Allah Karena dia begitu mengasih Tuhan Bukti Abraham takut Tuhan Bahwa Abraham taatnya seketika Tidak menunda Tidak menunggu Tetapi dikatakan teks firman Allah Kesok harinya ini membuktikan Abraham mendengar firman itu Mungkin katakan malam atau senja Dan dia besok paginya Langsung taat kepada Allah Di ayat yang kita baca tadi Ayat 11 dan yang kedua Tuhan mengatakan Lewat malaikat yang datang kepada Allah Dikatakan Telah ku ketahui sekarang Bahwa engkau takut akan Allah Dan engkau tidak segan-segan Untuk menyerahkan anakmu Yang tunggal Kepada Orang yang takut akan Tuhan Apapun yang diinginkan Tuhan Kepadanya Dia akan serahkan Karena dia tahu Bukan saya memilihnya Tapi Tuhan Bagaimana dengan sudara yang saya Mungkin Orang mengatakan kepada kita Kita lakukan Mari Kita berikan Dengan kita Terima kasih Tuhan Dan jika ada suatu hal yang diminta Tuhan Untuk memberikan kepada Tuhan Membantu bekerja Membantu ladangnya Membantu hamba-hambat Tuhan Yang sedang-hambat Tuhan Yang ketahui Tapi melahkan Maka saya percaya Tuhan akan berbentuk Pemirsa mujarahat yang diberkati Tuhan Sebagai kesimpulan dari pembahasan kita Abraham Disebut sebagai sahabat Persahabatan Abraham dengan Allah Lebih besar Daripada Kasihnya yang besar Kepada putranya Yaitu Isaac Jadi Kasih Abraham kepada Allah Lebih besar daripada Kasihnya kepada putranya yang tumbuh Kasih serta kepercayaan murni kepada Allah Adalah satu-satunya Iman yang layak bagi Allah Dan satu-satunya Iman yang dapat Diterimanya Abraham disebut sebagai sahabat Allah Karena Abraham Telah teruji Dan terbukti Sehingga dia Sehingga dia Menjadi Kepujian Bagi orang yang berpercaya Abraham mengasih Allah Lebih daripada Pemberiannya Abraham memiliki iman yang sejati Dan menjadi kebenaran Sepanjang sejarah Abraham adalah orang yang takut Tuhan Yang dimuntikan dengan ketaatan tetap Dan seketika Pada permintaan Maka Sebagai hamba Tuhan Saya mengajak kita semua lewat program mutiara hati ini Marilah kita Belajar dari profil Abraham Mengapa dia disebut sebagai sahabat Allah Yang pertama Karena dia mengasih Allah Lebih daripada pemberian Allah Yang kedua Dia memiliki iman yang sejati Yang diperhitungkan Tuhan Menjadi kebenaran sepanjang sejati Yang ketiga Bahwa Abraham Seorang yang takut Maka Tuhan Mari kita Berdoa Bapak di sorga Terima kasih Pada hari ini Pemirsa mutiara hati Yang diberkati Tuhan Yang telah mendengarkan Tuhan Acara ini Yang telah melihat Program ini Hampamu berdoa Tuhan Kami rindu Kami menjadi pribadi-pribadi Yang mengasih Tuhan Lebih daripada pemberian Tuhan Kami rindu memiliki iman Yang menjadi perhitungan Tuhan Sebagai kebenaran Dan juga menjadi Sejarah di dalam Kami rindu Menjadi pribadi Yang seorang yang takut Akan Tuhan Yang dibuktikan Dengan kami Mengasih Allah Dan mau Relata Kepada Tuhan Karena itu Aku berdoa Jikalau hari-hari ini Tuhan Mungkin Tidak ada Pemirsa mutiara hati Yang Tuhan Perhadapkan Kepada satu ujian Atau mungkin Ditauni Kami akan menghadapi Ujian itu Hambamu berdoa Jadikanlah mereka Menjadi pemenang iman Ditauni Sehingga apapun Persoalan yang datang Kepada mereka Nama Tuhan Dimuliakan Dan mereka Pantas disebut Sebagai pemenang iman Karena Kristus Yesus Tuhan Telah menang Di kayu salib 2000 tahun yang lalu Dan kami Sebagai orang Yang percaya Kepadanya Dijadikannya Lebih daripada Pemenang Hambamu berdoa Berkatilah Tuhan Seluruh anak-anakku Bahkan siapapun Yang mendengarkan program Biarlah Tuhan Engkau menjama hati mereka Aku berdoa Engkau menumpangkan Tanganmu atas mereka Sehingga Pemberkatan itu Akan menjadi milik mereka Di tahun 2017 Bapak di sorga Berkatilah Pimpinan daripada Radar Group Kau memberkati Seluruh kru yang Ambil bagian dalam Pelayanan program Biarlah Tuhan Kami berdoa Buat bangsa kami Berkati pemimpin kami Presiden kami Bahkan seluruh Aparatur pemerintah Dari pusat Sampai kepada daerah Berkati Sulawesi Tengah Berkati Kota Palu Dimana kami tinggal Umat Tuhan Dimanapun berada Tuhan Bahkan kami berdoa Buat program ini Yang lewat program ini Tuhan terus akan tetap Eksis di dalam Melayani anak-anak Tuhan Bahkan lewat program ini Nama Tuhan Diberkati Nama Tuhan Dimulia Banyak orang Diberkati Tuhan Di Kota Palu Dan sekitar Terima kasih Bapak di sorga Kami percaya Engkau Menjadikan kami Menjadi sahabat-sahabat Sehingga Kelah Engkau berkata Kepada kami Sabah setelah Mbahku yang sedia Masuklah ke tempat Yang sediakan Bapak kepada Dan itulah yang kami Limpikan Seperti secara Hidup kami Di dalam Nama Tuhan Kemus Kristus Kami menutup Ancara ini Nama Tuhan Memberkati kami Haleluya Haleluya Amin Altyazı M.K.